Hai, ini channel ku Hai hai hai, bertemu lagi dengan pengamat santai Kali ini pengamat santai akan membahas tokoh pewayangan yang bernama Sadewa Dalam pewayangan Jawa, Sadewa dikisahkan lahir di dalam istana kerajaan Astina Kelahirannya bersamaan dengan peristiwa perang antara Pandu melawan Terebuku Raja Raksasa dari kerajaan Pringgadani Dalam perang tersebut, keduanya tewas Madrim Ibu Sadewa melakukan belapati dengan cara terjun ke dalam api pancaka Versi lain menyebutkan bahwa Sadewa sejak lahir sudah kehilangan ibunya Karena Madrim meninggal dunia setelah melahirkan dirinya dan Amula Sewaktu kecil, Sadewa memiliki nama panggilan Tangseng Setelah para Pandawa membangun kerajaan Amartam Sadewa mendapatkan kesatriaan bumi Rata U Sebagai tempat tinggalnya Istri Sadewa versi pewayangan hanya seorang Yaitu Pardapa Putri Resi Dari perkawinan itu lahir dua orang anak bernama Niken Sayekti dan Bangbang Sabekti Masing-masing menikah dengan anak-anak Nakula yang bernama Pramu Sinta dan Pramu Wati Sadewa merupakan yang termuda di antara para Pandawa Yaitu sebutan untuk kelima putra Pandu Raja di Hastinapura Sadewa dan saudara kembarnya Nakula lahir dari rahim putri kerajaan Madra yang bernama Madri Atau dalam kebayangan disebut Madri Sementara itu ketiga kakak mereka yaitu Yudhisitira, Bimasena, dan Arjuna Lahir dari rahim Bunti Meskipun demikian, Sadewa dikisahkan sebagai putra yang paling disayangi Bunti Nakula dan Sadewa lahir sebagai anugerah Dewa Kembar bernama Aswi Karena Pandu saat itu sedang menjalani kutukan sehingga tidak bisa bersetuju dengan istrinya Keduanya lahir di tengah hutan ketika Pandu sedang menjalani kehidupan sebagai pertapa Setelah kemenangan Arjuna atas Saembara memanah di kerajaan Pancala Maka semua Pandawa bersama-sama menikah dengan Ropani Putri negeri tersebut Dari perkawinan tersebut Sadewa memiliki putra bernama Srutakirti Sadewa adalah salah satu tokoh utama dalam Wiracarita Mahabrata Dia merupakan anggota Pandawa yang paling muda yang memiliki saudara kembar bernama Nakula Meskipun kembar, Nakula dikisahkan memiliki wajah yang lebih tampan daripada Sadewa Sedangkan Sadewa lebih pandai daripada kebarannya Dalam hal perbintangan atau gastronomi Pandai yang Sadewa jauh di atas murid-murid Lorna Yang berinnya tentunya Selain itu, ia juga pandai dalam hal berkenak sapi Maka ketika para Pandawa menjalani hukuman menyamar selama setahun di kerajaan Matsa Akibat kalah bermain dadu melawan Guru Rawak Sadewa pun memilih peran sebagai seorang gembala sapi bernama Nantri Pala Meskipun Sadewa merupakan Pandawa yang paling muda Tetapi ia dianggap sebagai yang terbijak di antara mereka Budistira bahkan pernah berkata bahwa Sadewa lebih bijak daripada Meren Asmati Guru, Pra, Dewa Sadewa merupakan ahli perbintangan Matahari, air, dan strategi pra Langkahnya bagaikan air kerum menjadi benih sebening wibawanya Mata seindah matahari bisa mengenahi hidupnya Bintang dan bulan bagaikan kekasihnya yang menerangi di gelap malam Bajahnya berseri-seri bagaikan laki-laki bertanggung jawab Tokoh Sadewa pun mahir mendunggang Buddha Dan mahir menggunakan senjata panah dan nyepi Selain sangat sakti, Sadewa juga memiliki haji purna majati Pemberian Ditya Sabunegu Kenapati negara Mertani Yang berkasiat dapat mengerti dan mengingat dengan jelas pada semua peristiwa Setelah selesai perang Rata Yuda Sadewa menjadi pati negara Astina Menembingi Prabu Kalimantaya Atau Prabu Yudhistira Akhir riwayatnya diceritakan Sadewa mati moksa bersama keempat saudaranya Oke guys, segitu dulu ya Cerita Tokoh Pewayangan Terutama Tokoh Sadewa Jangan lupa subscribe ya Channel Penghemat Santai Oke, bye-bye Dadah Sampurasun Jangan lupa gibi Jangan lupa subscribe ya Ent Marian skillsnya Jangan lupa like, subscribe ya